Intro Video ini mungkin bukan buat sebagian besar dari lo yang nonton channel ini Bahkan mungkin video ini bukan buat gue Di sebagian besar penonton channel ini yang kebutuhan PC-nya untuk entertainment khususnya gaming Mungkin mempunyai sebuah workstation PC tidak pernah terlintas di benak mereka Alasan utamanya sudah pasti price to performance yang tidak seimbang Tentu aja performance disini disesuaikan dengan kebutuhan PC yaitu office, gaming, multimedia dan sedikit content creation Yang sedang gue build kali ini adalah sebuah workstation PC Yes, kebanyakan partnya adalah Asus karena mereka ngirimin ini ke gue Dan no, video ini tidak disponsori oleh Asus So, thanks buat Asus karena udah ngasih kesempatan ke gue buat ngerasain bagaimana nikmatnya bekerja dengan workstation PC ini Basic part dari build ini adalah prosesor Intel Core i7 6900K Arsitektur Broadway E Motherboard Asus ROG Strix X99 RAM 32GB Graphic card Asus ROG Strix GTX 1080 Serta 4K monitor Asus ROG PG27EQ Dengan total budget sekitar 50 juta rupiah Belum termasuk SSD, HD drive, power supply, casing dan lain-lain Dengan biaya sebesar itu apa performance yang kita harapkan dan untuk siapa sebenarnya workstation PC ini Disinilah gue mau membahas PC sebagai sebuah investasi Dalam arti membuat sebuah PC sebagai aset untuk mendatangkan lebih banyak return finansial lagi Simpelnya PC buat kerja lah bukan cuman buat entertainment Untuk workstation seperti di atas target segmennya jelas Mereka yang bergelut di dunia film making, editing, atau animasi Karena skop kerjaan tersebut akan sangat diuntungkan mempunyai PC dengan prosesor berjumlah 8 cores dan 16 track Apalagi resolusi 4K pelan-pelan udah menjadi standar produksi saat ini Beda banget yang biasanya gue edit 4K footage tersendat-sendat di PC lama gue yang prosesornya i5 Sekarang lancar jaya dan semutan pahambatan Ini gue coba tes secara sintetis menggunakan Cinebench Dan juga real world test dengan skenario render 4K high res footage dari Black Magic Camera Bukan punya gue tentu aja Dengan durasi sekitar 2 menit dan sedikit color grading Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hasilnya? Ya what you would expect dari workstation PC serga 50 jutaan Cepat dan efisien Di sebuah workstation ini penting karena membuat proses kerja menjadi lebih cepat dan lebih banyak kerjaan yang dihasilkan Untuk gaming sih ya gak usah ditanya lah ya Bahkan spek seperti ini sebenarnya sangat overkill karena gaming sendiri hanya membutuhkan maksimal 4 core Namun apabila kalian mencari gaming system yang sangat high end untuk bermain game-game terkini di resolusi 4K 60 PS Spek seperti ini bisa jadi jawaban But again kalau buat gaming doang sangat-sangat overkill Oke balik lagi ke topik PC sebagai sebuah investasi Apakah harus membangun PC high end seperti ini untuk produktif? Enggak juga Yang sering dilupakan sebenarnya adalah PC itu selain gaming system Yang paling penting adalah mesin produksi yang bisa mendatangkan keuntungan finansial Dan gak perlu PC high end Suka nulis? Bikin artikel atau naskah cerita di notepad atau microsoft word Suka desain? Langganan Adobe Creative Cloud dan tawarin jasa desain loh Intinya jadikan PC lo sarana untuk berkreasi dan mudah-mudahan bisa mendatangkan keuntungan finansial buat lo Oke segitu dulu video kali ini Tulis di kolom komentar Selain buat gaming Lo menggunakan PC lo untuk apa yang sifatnya produktif Like kalau lo suka video ini Dislike kalau lo gak suka video ini Jangan lupa follow semua sosial media Tangan Blank Dan gabung di komunitas Tangan Blank Di TanganBlank.com Thanks for watching I'll see you next time